Kisah Sibangau Putih, Jilip 23 Sementara itu, Tiat Liong Pang kini mulai memperkuat diri, menerima banyak anggota baru. Bahkan orang-orang suku Mongol anak buah Agakai, sedikit demi sedikit mulai menyusup masuk lewat perbatasan bergabung dengan Tiat Liong Pang. Semua anak buah itu mulai dilatih perang-perangan, dan para tokoh sesat yang menjadi pembantu siang keanlohan, sibuk disebar ke selatan untuk menghimpun kekuatan dan membujuk perkumpulan-perkumpulan untuk mendukung rencana pemberontakan mereka. BKWI belum dipercaya untuk bertugas keluar. Ia ditugaskan untuk ikut melatih pasukan-pasukan kecil yang terdiri dari anak buah Tiat Liong Pang yang sekarang sudah menjadi semacam benteng. Tentu saja BKWI tak berdanya selama suaminya masih berada di situ dan selalu diawasi. Dia masih dapat mencoba untuk membebaskan diri, mengandalkan kepandainya meski di situ masih terdapat banyak orang pandai, tetapi sukar baginya untuk menjamin keselamatan suaminya. Masih baik bahwa mereka berdua mendapat sebuah kamar yang cukup luas, walaupun setiap malam kamar itu tidak pernah sunyi dari penjaga yang mengetungnya. Ketika BKWI pada suatu malam hari memberitahukan kepada suaminya, Yeo Jin, akan peristiwa kematian Pong Chiang Hin, kakak Paul Lee Sian, mengemukakan dugaannya bahwa kakak gadis itu tewas secara aneh dan kemungkinan besar sudah dibunuh oleh siang keanlohan dan kaki tangannya, Yeo Jin yang berwatak gagah dan jujur itu menjadi marah. Huh, orang-orang macam apa yang kau bantu ini? Kita tidak boleh tinggal diam saja. Engkau harus memberitahukan hal itu kepada nona Paul Lee Sian. Kalau hal itu tidak kau lakukan, sama saja halnya dengan membantu mereka melakukan pembunuhan keji terhadap kakak gadis itu. BKWI dapat menyetujui keinginan suaminya itu. Ia pun merasa muak melihat sepak terjang siang keanlohan dan ia yang bermata tajam dan berpengalaman luas itu segera dapat melihat apa yang sama sekali tidak dapat diduga oleh Paul Lee Sian, yaitu bahwa dalam peristiwa kematian kakak gadis itu, terdapat hal-hal yang tidak wajar. Maka ketika mendapat kesempatan bertemu berdua saja dengan Lee Sian, BKWI lalu berbisik, Nona Paul, mari kesini, aku ingin membicarakan sesuatu yang penting mengenai kematian kakakmu. Lee Sian baru mengenal BKWI dari cerita siang keanlohan. Pemuda itu memberitahu kepadanya bahwa BKWI adalah seorang tokoh sesat yang amat jahat dan licik, maka ia harus berhati-hati terhadap wanita cantik itu. Akan tetapi, saat BKWI menyebut tentang kematian kakaknya, dia pun segera mengangguk dan mengikuti wanita itu ke sebuah sudut bangunan di mana mereka tersembunyi dan mudah melihat kalau ada orang lain datang menghampiri tempat itu. Apakah yang hendak kau bicarakan dengan aku, enci tanya Lee Sian? Setelah kini mereka berdiri berhadapan dekat dan ia memperhatikan wajah wanita itu, ia bisa melihat betapa wajah yang cantik itu membayangkan kekhawatiran dan juga sinar matanya nampak lembut, bukan seperti mati seorang yang berwatak jahat. Nona Paul, aku merasa kasihan sekali kepadamu dan tidak ingin melihat engkau akan tertipu semakin jauh. Ketika kita semua menyaksikan kematian kakakmu, perwira Po Chiang Hin, di dalam hutan itu, aku pun ikut menyaksikan dan aku melihat suatu hal yang amat penting dan menunjukkan dengan jelas kepadaku bahwa kakakmu itu sama sekali tidak tewas karena berkelahi melawan perwira kerajaan. Po Li Sian mengerutkan alisnya dan memandang dengan sinar matah, tajam penuh selidik ke arah wajah wanita cantik itu. Ia teringat akan pesan Siang Kuan Leong bahwa ia harus berhati-hati terhadap wanita yang amat jahat dan licik. Siapa tahu, wanita ini hendak mempergunakan suatu tipu muslihat yang licik terhadap dirinya. Apa maksudmu yang sebenarnya, encih? Sudah jelas bahwa mendiang kakakku itu tewas dalam perkelahian dan lawannya juga tewas. Apa buktinya dugaanmu itu bahwa dia tidak tewas dalam perkelahian melawan perwira kerajaan itu? Memang tadinya aku pun percaya akan keterangan mereka bahwa kakakmu itu mati bersama lawannya berkelahi. Akan tetapi ketika aku memperhatikan lukanya dan juga melihat betapa perwira kerajaan yang menjadi lawannya itu binasa sambil memegang senjatanya, yaitu sebatang golok, aku pun menjadi curiga. Aku mendekat dan melihat keadaan luka pada kakakmu yang membawa kematian itu dan aku pun yakin setelah melihat dari depan dan belakang, bahwa kakakmu itu tewas bukan oleh perwira yang menjadi lawannya itu. Apa buktinya? Coba terangkan yang jelas, kata Lisian, jantungnya berdebar tegang walaupun ia belum percaya benar dan masih mencurigai wanita ini. Pada jenazah kakakmu itu terdapat beberapa luka sabetan golok, pada paha, pangkal lengan kiri, dan pundak kanan. Akan tetapi tiga buah luka yang jelas disebabkan oleh bacokan golok itu bukan luka yang mematikan. Luka yang telah menyebabkan kematian kakakmu adalah luka tusukan pada dada yang menembus ke punggung, dan hal ini kulihat benar dari arah depan dan belakang. Jadi, kakakmu bukan tewas oleh golok di tangan perwira itu, melainkan oleh tusukan pedang dari depan, yang dilakukan dengan kuat sekali. Luka itu kecil dan hanya dapat diakibatkan tusukan pedang, bukan bacokan atau tusukan golok. Sepasang macelis yang terbelalak, kecurigaannya lenyap dan dia nampak ragu-ragu, mulai percaya karena dia pun teringat akan luka-luka di tubuh kakaknya, akan tetapi sebelum ini ia tidak memikirkan sejauh itu. Lalu, kalau menurut pendapatmu, bagaimana, enci tanyanya, suaranya gemetar karena ia mendapat perasaan yang amat tidak enak. Aku pernah melihat perwira yang menjadi lawan kakakmu itu, Nonapau. Kalau tidak keliru, dia seorang kepercayaan Coatai Chiangkun, Panglima yang menjadi komandan pasukan perbatasan yang agaknya telah bersekutu dengan Tiat Leong Pang. Dan melihat tanda pangkat yang dipakainya, dia memiliki pangkat yang lebih tinggi dari kakakmu. Dan itu dapat dibuktikan dengan adanya tiga luka bacokan golok pada tubuh kakakmu, sedangkan pada tubuh perwira itu, hanya ada satu luka tusukan pedang, dari punggung yang menembus ke dada. Jadi menurut perhitunganku, kakakmu memang berkelahi melawan perwira itu, akan tetapi kakakmu kemudian terdesak dan menderita tiga luka itu. Lalu, kalau tidak keliru dugaanku, muncul seorang lain yang membunuh perwira itu dari belakang dengan tusukan pedang. Orang itu tentu lihai sekali sehingga sekali tusuk dia mampu langsung merobohkan perwira itu. Kemudian, dengan mudah dia membunuh pula kakakmu yang sudah luka-luka itu dengan tusukan pedang dari depan. Akan tetapi, pedang kakakku yang berada di situ juga berlumuran darah. BKWI tersenyum. Apa sukarnya mengenai itu, pembunuh itu dapat saja mengambil pedang kakakmu dan melumurinya dengan darah perwira itu yang masih bercucuran. Akan tetapi, siapakah orang yang sekeji itu membunuh kakakku, dan mengapa pula dia mengatur musliat supaya kelihatannya kakakku tewas dalam perkelahian melawan perwira itu? Apa alasannya? Lisian bertanya, penasaran walaupun ia melihat bahwa pendapat wanita ini memang sangat mungkin terjadi. Sukar untuk menduga siapa pelaku pembunuhan itu. Akan tetapi, aku merasa yakin bahwa dia tentulah seorang pembantus yang keanlohan, di antara tokoh-tokoh yang lihai itu. Dan siasat itu sengaja dilakukan orang untuk mengelabui mu, nonapau. Apa? Untuk mengelawari aku? Mengapa? Ini hanya dugaanku belaka. Engkau seorang gadis muda yang menurut pendengaranku memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi, bahkan ilmu-ilmu dari Pulau Es pun kau kuasai, tentu siang koanlohan ingin mengikatmu. Dan agaknya, kakakmu itu adalah seorang perwira yang setia kepada kerajaan sehingga dia mungkin saja akan membuka rahasia pemberontakan tiat liongpang ini kepadamu. Nah, karena itulah, mereka harus membunuh kakakmu dan yang menerima tugas adalah rekannya yang lebih miai, yaitu perwira yang tewas pula itu. Dan agaknya perwira itu memang dikorbankan, dibunuh agar nampaknya kakakmu tewas dalam perkelahian melawarkannya sendiri. Tentu hal ini selain untuk mengelabui mu agar supaya engkau tak menyangka buruk terhadap tiat liongpang, juga untuk menanamkan kebencian di dalam hatimu terhadap pasukan kerajaan. Ah, sepasang macelis yang terbelalak, karena ia teringat akan sikap dan kata-kata kakak kandungnya sebelum mereka dipisahkan oleh kemunculan siang koan liong. Kakaknya sempat berjanji akan mengunjunginya dan bicara panjang lebar seminggu kemudian, akan tetapi tahu-tahu dia tewas. Memang kakakku pernah memperingatkan aku dalam pertemuan pertama itu, memperingatkan aku tentang tiat liongpang. Ah, kalau begitu sudah pasti tepat dugaanku tadi, Nona. Kakakmu itu telah mengetahui akan rahasia busuk dari tiat liongpang dan hendak memperingatkanmu, maka mereka telah mendahuluinya, membunuhnya dengan siasat agar engkau tidak menduga buruk terhadap mereka. Akan tetapi tiat liongpang adalah perkumpulan orang gagah. Sejak aku kecil dahulu, mendiang ayahku telah bersahabat rat dengan siang koan lohan, dan kalau sekarang mereka hendak melakukan pemberontakan, hal itu adalah wajar, bukan? Setiap orang gagah tentu tidak rela melihat tanah airnya dijajah oleh bangsa mancu, dan sedapat mungkin hendak membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan ini. Ilisian membela. Menurut perkiraanku, kakakku itu mulai menyadari akan kebaikan gerakan perjuangan tiat liongpang, maka dia hendak membalik dan hendak membantu tiat liongpang. Hal ini agaknya diketahui oleh pihak tentara kerajaan, maka kakakku dibunuh. Itulah cerita yang sengaja mereka buat untuk mengelabui mu, nona pou. Akan tetapi kalau benar demikian halnya, lalu dari mana pula datangnya luka tusukan pedang yang menewaskan kakakmu? Harap jangan lengah dan bodoh, nona pou, dan waspadalah terhadap bujuk rayu siang koan liong itu. Dia seorang pemuda yang bukan hanya lihai sekali ilmu silatnya, akan tetapi juga amat cerdik dan pandai membawa diri, sehingga gadis-gadis yang berhati polos dan jujur sepertimu ini akan mudah sekali terjatuh dan diam. Itu bukan urusan mu, li siang membentak dengan muka berubah merah, lalu ia pergi meninggalkan di KWI. Wanita ini hanya menghela nafas panjang, dan ia mengambil keputusan bahwa kalau tidak dapat menggandeng li siang sebagai kawan untuk menentang persekutuan itu, ia akan maju sendiri. Bagaimanapun juga, dia sudah bersumpah di dalam hatinya untuk meninggalkan jalan kejahatan, bahkan akan menentang kejahatan. Pemberontakan yang akan dilakukan tiat liong pang ini sama sekali bukan menentang penjajah, melainkan pemberontakan yang jahat, persekutuan dengan para kaum sesat. Dan ia pun sudah mendengar betapa siang koan liong dicalonkan menjadi kaisar kalau pemberontakan itu berhasil. Ia pun cepat-cepat menuju ke kamarnya untuk menemui suaminya dan membicarakan urusan itu. Sementara itu, dengan muka masih merah dan jantungnya berdebar, serta dada terasa panas, li siang lari meninggalkan di KWI dan segera pergi mencari siang koan liong. Ketika itu, siang koan liong sedang bercakap-cakap dengan ayahnya, yaitu siang koan lohan, di ruangan sebelah dalam. Karena hatinya terguncang dan dia menjadi sangat penasaran dan tidak sabaran li siang tidak peduli dan langsung saja memasuki rumah induk untuk mencari siang koan liong. Hatinya bagaikan ditusuk-tusuk. Kalau benar semua dugaan di KWI itu, lalu bagaimana? Bagaimana kalau memang benar siang koan liong sedang menjalankan siasat busuk itu dan bahkan pemuda itu telah berhasil memujuk rayu sehingga ia terjatuh? Seperti yang dikhawatirkan di KWI tadi, ia telah jatuh. Ia telah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada siang koan liong, karena memang ia tertarik dan katakanlah tergila-gila kepada pemuda itu, merasa bahwa ia memang mencinta pemuda itu. Bagaimana jika benar siang koan liong membunuh atau menyuruh bunuh kakaknya dan menguasai tubuhnya hanya sebagai siasat busuk belaka untuk menguasainya, bukan karena cinta kasih. Hampir lisian menjerit membayangkan semua kemungkinan itu. Ia akan dapat menjadi gila kalau semua itu ternyata benar demikian. Pada saat dengan tergesa-gesa ia memasuki rumah eduk yang luas itu, ia mendengar suara siang koan liong di sebuah ruangan samping yang daun pintunya tertutup. Cepat dia mengerahkan tenaganya agar tidak sampai ada suara pada langkah kakinya dan ia pun mendekati daun pintu itu. Dengan cukup jelas ia mendengar percakapan antara siang koan liong dan suara wanita yang dikenalnya adalah suara Sinkya Moli. Sudahlah, Moli. Jangan kau ganggu aku sekarang ini. Aku sedang sibuk dan aku tidak ada nafsu untuk suara siang koan liong ini seperti orang yang jengkel dan terganggu. Kongcu, engkau sungguh tidak adil terdengar suara Sinkya Moli memotong, suara yang direndahkan supaya lirih sehingga terdengar mendesis. Engkau tahu betapa aku mengagumimu, tergila-gila kepadamu dan mendambalkan kasih sayangmu. Aku sudah pantas menerima kasih sayangmu sebagai balas jasa atas semua bantuanku, bukan? Tidak setiap hari, hanya kadang-kadang kalau aku sudah amat rindu, Kongcu. Marilah, engkau kasihanilah aku, karena aku seperti seorang yang kehasan membutuhkan air cintamu. Moli, jangan ganggu aku. Nanti saja, besok ataupun lusa kalau aku sudah tidak sibuk lagi. Sibuk apa lagi? Bukankah sudah banyak pembantu yang melatih pasukan? Ingatlah, bukankah aku pula yang sudah membantu sehingga gadis mulus itu terjatuh ke dalam pelukanmu? Betapa dengan susah payah aku menggunakan akal membiarkan ia minum anggur rahasiaku yang mengandung rangsangan-rangsangan kuat, dan ditambah pula dengan kekuatan sihirku pada malam itu, bahkan dibantu pula oleh Tian Kek Seng Jin yang dapatku bujuk. Dan engkau sudah melupakan semua jasaku itu. SSTTT, jangan lancang mulut, Moli. Dinding pun mungkin mempunyai telinga. Sudahlah biar aku berjanji, malam nanti aku akan menantimu dalam kamarku. Hai hai hik hik, begitu barulah pujaanku yang tampan dan gagah. Sampai malam nanti, Kong Chu, kata wanita itu dan Sien Kiam Moli keluar ruangan itu, diikuti oleh Siang Kuan Leong. Melihat mereka Li Sien tidak mampu menahan kemarahan dan rasa penasaran di dalam hatinya lagi. Jelaslah bahwa di antara Siang Kuan Leong dan Sien Kiam Moli, nenek yang masih cantik jelita itu, terdapat hubungan gelap. Maka ia pun segera meloncat keluar dari balik pilar itu, mengejutkan mereka berdua. Tanpa mempedulikan Sien Kiam Moli, Li Sien lalu menghampiri Siang Kuan Leong yang juga memandang dengan metel, terbelalak dan hati tak enak melihat betapa wajah gadis itu nampak marah dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi. Sien Moli, kau, dia maju sambil mengembangkan kedua lengan seolah-olah hendak memeluk Li Sien. Akan tetapi gadis itu menahan langkahnya, berhenti kurang lebih dua meter dari pemuda itu, matanya memandang prajam penuh selidik. Siang Kuan Leong bentak gadis itu, dan sebutan ini saja sudah hamat mengejutkan hati pemuda itu. Aku menuntut penjelasan darimu. Sien Moli ada apakah? Apakah yang telah terjadi dan penjelasan apapula yang kau inginkan Siang Kuan Leong yang memang merupakan seorang pemuda luar biasa itu sudah dapat menguasai dirinya dan bersikap tenang. Sementara itu Sien Kiam Moli memandang gadis itu dengan bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Bagaimanapun juga, gadis itu sudah ternoda, dan berarti sudah mampu ditundukan. Dia tidak percaya bahwa gadis yang sudah terjatuh ke dalam pelukan Siang Kuan Leong itu akan berani atau masih ingin memerontak. Moli, sebaiknya engkau keluar dahulu dan biarkan aku berbicara empat metu dengan Sien Moli. Tidak perlu. Boleh saja ia ikut menghadiri karena ia pun agaknya merupakan anggota komplotanmu yang jahat. Kata pula Li Sian dan kedua orang itu saling pandang, jelas nampak ada kekagetan dalam pandang mati mereka. Sien Moli, aku tidak mengerti. Katakanlah terus terang, siapakah yang sudah membunuh kakak Kupong Siang Hin bentak Li Sian sambil menatap tajam. Siang Kuan Leong yang sudah menduga buruk, telah siap siaga. Wajahnya tidak berubah mendengar pertanyaan ini dan dia bahkan bersikap seperti orang terheran-heran, lalu tersenyum. Ah, Sien Moli, apakah engkau sudah lupa? Ataukah kedukaanmu membuat engkau menjadi bingung? Sudah jelas kau lihat sendiri betapa kakakmu itu tewas dalam perkelahian melawan perwira kerajaan, mati sampiu, keduanya tewas. Bohong. Kakakku mati oleh tusukan pedang sedangkan lawannya itu bersenjatakan golok. Hayo katakan saja, siapa yang membunuh kakakku, dan mengapa kalian semua melakukan tipu muslihat itu untuk mengelabdobi aku mengenai kematian kakakku? Hayo jawab sejujurnya. Tentu saja, betapa kuat pun batinnya, Siang Kuan Leong terkejut bukan main mendengar pengungkapan rahasia itu dari mulut Li Sian. Ahaha, itu fitnah belaka. Dari siapa engkau mendengar fitnah itu, Sien Moli? Tidak peduli dari siapa. Pokoknya katakanlah siapa pembunuh kakakku dan mengapa ada siasat buruk itu untuk mengelabdobi aku. Mendadak muncul toat bengkiamonggiamsan ek dan dia segera berkata dengan suara lantang, Siang Kuan Kongcu, tadi aku melihat ia bicara bisik-bisik dengan BKWI. Ah, kalau begitu siluman betina itu yang telah menyebar fitnah jahat Siang Kuan Leong berseru marah. Aku harus menegur wanita itu. Dia pun segera meloncat pergi untuk mencari BKWI di kamarnya, diikuti oleh Sien Kiam Moli dan toat bengkiamong. Melihat ini, Li Sian juga cepat mengikuti karena ia ingin kepastian siapa yang benar antara mereka. Sementara itu, BKWI telah berada di dalam kamarnya, telah ku ceritakan kepada polisian itu tentang pembunuhan atas diri kakaknya, dan ku rasa tidak lama lagi badai akan segera datang menyerang. Hem, biarkan saja, aku tidak takut, kata Yojin dengan gagah. Bagaimanapun juga, anak kita telah selamat, dan kita tidak boleh membantu perbuatan jahat. BKWI merasa amat terharu melihat kegagahan suaminya. Ia kemudian maju merangkul suaminya, merasa bahwa kali ini mereka terancam bahaya maut yang amat berbahaya dan ia tidak berdaya menyelamatkan suaminya. Engkau memang benar, dan aku merasa amat berbahagia berada di sampingmu sebab sikapmu yang gagah membangkitkan semangatku. Memang kita sudah tertipu. Mereka sama sekali bukan perkumpulan orang-orang gagah yang hendak menentang penjajah dan membebaskan usaha bangsa dari penjajahan, tetapi sekelompok orang-orang jahat yang sedang bersekutu untuk memerontak, demi diri mereka sendiri. Siang Koan Lohan telah mengumpulkan tokoh-tokoh dunia hitam di sini, dan aku mendengar bahwa usaha pemberontakan ini hanyalah untuk cita-cita agar supaya kelak putranya dapat diangkat menjadi kaisar kalau pemberontakan itu berhasil. Ibu Siang Koan Leong adalah seorang putri istana, karena itu Siang Koan Lohan merasa bahwa putranya itu adalah seorang pangeran dan karenanya patut untuk menjadi kaisar. Itulah yang mendorong adanya pemberontakan mereka, bukan karena kesadaran politik untuk membebaskan usaha dan bangsa dari belenggu penjajahan. Yojin bangkit berdiri dan mengepal tinju. Dan engkau hendak mereka paksa menjadi kaki tangan mereka, membantu usaha mereka yang jahat itu. Tidak, istriku, tak boleh sama sekali. Jangan khawatir suamiku, jangan khawatir. Aku pun setuju denganmu, aku tidak sudi membantu mereka. Akan tetapi, hal ini akan mengakibatkan bahaya besar mengancam keselamatan kita. Tidak mengapa. Aku tidak takut. Mati hidup berada di tangan Tuhan dan jauh lebih baik mati sebagai seorang terhormat dan bersih daripada hidup sebagai kaki tangan orang-orang jahat. BKWI semakin kagum dan terharu. Ia merangkul dan mencium suaminya dengan kedua matu basah air mata. Dalam keadaan berangkulan itulah pintu depan jebol ditendang orang dan muncullah siang kean leong, sin kiam mo li, dan toat beng kiam mong dengan sikap garang sekali. Dan di belakang mereka, muncul pula polisian yang mukanya nampak pucat. BKWI cepat menyembunyikan suaminya di belakang tubuhnya, menghadapi mereka dengan sikap tenang. Namun waspada, maklum bahwa badai yang sudah disangkanya akan muncul itu kini telah tiba. BKWI, engkau berani menyebar fitnah, meracuni hati siang mo i dengan berita bohong bentak siang kean leong dengan sikap, marah biarpun suaranya masih terdengar halus seperti biasa. Hayo cepat engkau tarik kembali fitnah itu dan mengaku salah agar aku masih dapat mempertimbangkan apakah engkau dapat dimaafkan atau tidak. BKWI masih tetap tenang dan ia malah tersenyum manis. Kenapa aku harus menarik kembali tuduhan yang memang berdasar? Aku tahu bahwa kakak dari nona POUI itu terbunuh oleh kaki tangan kalian sendiri, karena dia tidak mau turut bersekutu dengan rencana pemberontakan kalian. Aku tahu bahwa pemberontakan ini sama sekali bukan perjuangan membebaskan usaha bangsa dari belenggu penjajahan, melainkan hanyalah untuk merebut pemerintahan agar siang kean leong kelak menjadi kaisarnya. Ihli Sian mengeluarkan teriakan marah. Akan tetapi siang kean leong kini tertawa. Hehehe, engkau sudah tahu itu? Bagus sekali. Nah, apa salahnya dengan itu? Aku adalah seorang pangeran, di dalam darahku mengalir darah keluarga istana. Ibuku seorang puteri, maka sudah sepantasnya kalau kelak aku menjadi kaisar. Dan siapa yang menjadi penghalang, akan mati di tanganku. BKWI, sekali lagi, cepatlah berlutut mengaku salah, dan nyawamu juga nyawa suamimu mungkin takkan ku cabut. Keparat kau tiba-tiba yo jin melompat keluar dari belakang punggung istrinya dan menudingkan telunjuknya ke arah muka siang kean leong. Siapa takut mati? Nyawaku berada di tangan Tuhan, bukan di tangan seorang manusia rendah semacam engkau. Siang kean leong marah sekali, tiba-tiba saja tangannya menghantam ke arah kepala yo jin. Ngut, keluk. Hantaman itu ditangkis oleh BKWI, dan akibatnya tubuh BKWI terhuyung, akan tetapi suaminya selamat dari hantaman itu. Pada saat itu pula Toat Beng Kiamong telah maju menyerang BKWI dengan sebatang pedangnya sehingga wanita ini terpaksa mengelak cepat ke kiri sambil membalas dengan tendangan kakinya yang dapat dilakan pula oleh lawan. Si raja pedang yang jahat ini memutar pedang dan terus mendesak BKWI. Wanita ini memperlihatkan kegesitannya, mengelak ke sana sini. Ia dapat menghindarkan diri, tapi ia merasa prihatin sekali karena suaminya tidak ada lagi yang melindunginya. Siang kean leong yang masih marah, sekarang menerjang ke depan, tangannya kembali menampar. Hanya nalurinya saja yang membuat yo jin mengangkat tangan menangkis. Des, tangan itu terpental dan juga kepalanya kena ditampar tangan siang kean leong. Yo jin terjungkah dan tewas seketika oleh karena kepalanya retak terkena hantaman tangan pemuda yang bukan main lihai itu. BKWI menjerit nyaring dan bagaikan seekor singa betina melihat anaknya diganggu, ia mengamuk. Sebuah tendangannya nyaris saja membuat pedang di tangan toat beng Kiamong terlepas. Walaupun si raja pedang ini masih sempat melompat ke belakang menyelamatkan pedangnya, namun tetap saja pahanya terserempet sepatu kaki BKWI sehingga dia mengeluh dan hampir roboh karena paha itu terasa nyeri sekali. Melihat ini, Sintia Memoli sudah meloncat ke depan dan menyerang BKWI dengan sepasang senjatanya yang ampuh, yaitu pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kiri. Kau, kau, keparat Jahanam tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan polisian telah meloncat ke depan dan menyerang siang kean leong dengan pedangnya. Pemuda ini sudah mencabut pedangnya pula dan menangkis. Sian Moi, tenanglah, sabarlah. Manusia Iblis Li Sian menyerang terus, dan kembali siang kean leong menangkis sehingga terdengar suara nyaring dan nampak api berpijar dari kedua pedang itu. Sian Moi, ingatlah, engkau adalah kekasihku, engkau tunanganku, bahkan engkau, sudah menjadi istriku. Siang kean leong mencoba untuk memperingatkan gadis itu agar meredah kemarahannya. Akan tetapi sebaliknya daripada redah, kemarahan gadis itu makin berkobar, seolah-olah ucapan dari pemuda itu makin merupakan minyak yang disiramkan kepada api yang bernyala. Ucapan itu mengingatkan Li Sian betapa dirinya telah menjadi korban siasat licik, betapa ia telah menyerahkan kehormatannya begitu saja karena telah terjatuh oleh rayuan pemuda itu, yang dibantu pula oleh arak perangsang dari Sian Tia Memoli dan juga kekuatan sihir yang membuat Tia Malam itu menjadi jinak. Kalian, kalian, iblis-iblis busuk Li Sian menjerit dan pedangnya langsung diputar garang sekali ketika ia kembali menyerang kepada pemuda itu. Melihat hal ini, siang kean leong tidak berani main-main lagi. Dia tahu betapa lihai dan berbahayanya Li Sian yang telah mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi, dan mempunyai kekuatan sakti yang menggiriskan. Apalagi kini gadis ini agaknya demikian marah dan nekat, maka akan berbahaya sekali kalau dia mengalah. Maka, siang kean leong segera memutar pula pedangnya, mengimbangi kecepatan dan kekuatan gadis itu hingga mereka berdua lenyap di telan gulungan sinar pedang mereka dalam suatu perkelahian yang mati-matian dan seru sekali. Karena memang tingkat kepandayan siang kean leong menjadi tinggi dan hebat setelah dia digembleng oleh gurunya yang bernama Ouyang Sian Seng atau Nam San Sian Jin, dan tingkatnya lebih tinggi dibandingkan Pou Li Sian, maka begitu dia membalas dan mengerahkan tenaga, mengeluarkan kepandayannya, perlahan-lahan Li Sian mulai terdesak. Namun gadis yang merasa sakit hati ini tidak menjadi jari dan melawan terus dengan nekat. Ia tidak takut mati dan beberapa kali hendak mengadu nyawa sehingga hal ini membuat siang kean leong terpaksa harus berlaku hati-hati sekali. Beberapa kali, ketika pedangnya menyambar ke arah Li Sian, gadis itu tidak menangkis ataupun mengelak, tetapi mencurahkan segala daya serangnya untuk membarengi menyerangnya sehingga kalau dia melanjutkan serangan itu, tentu dirinya sendiri akan menjadi korban pedang gadis itu. Tentu saja siang kean leong tidak mau mati sampil sehingga dia terpaksa menarik kembali serangannya untuk menyelamatkan diri pula. Di KWI sendiri dikeroyok dua orang lawan yang sangat tangguh. Menghadapi Toat Beng Kiamong Giam San Ek seorang saja, kepandayannya sudah setingkat, dan ia bahkan sedang terdesak hebat karena ia tidak bersenjata, sedangkan lawannya itu merupakan seorang ahli pedang yang lihai. Apalagi kini Sian Kiam Moli juga maju mengeroyoknya. Tingkat kepandayan Sian Kiam Moli lebih tinggi tingkatnya dan wanita iblis itu memegang sepasang senjata yang sangat berbahaya. Namun di KWI juga sudah nekat. Ia melihat suaminya tewas di depan matanya. Suaminya yang tercinta, satu-satunya manusia di bumi ini, selain putranya, yang dicintanya dan melihat suaminya mati, ia pun tidak ingin hidup lebih lama lagi. Ia merasa jari menghadapi kehidupan yang serba kejam ini tanpa bimbingan suaminya yang selalu demikian tenang dan gagah perkasa. Maka, kedukaan karena kematian suaminya membuat BKWI menjadi nekat dan dia lalu mengamuk seperti seekor naga betina. Walaupun dia tidak bersenjata lagi, akan tetapi serangan-serangannya cukup berbahaya sehingga untuk beberapa lamanya dua orang lawannya yang lebih kuat karena memegang senjata itu sama sekali belum juga mampu menundukannya. Sian Kiam Moli maklum bahwa BKWI tak mungkin bisa dibujuk untuk membantu mereka lagi setelah sekarang suaminya tewas di tangan Siang Kuan Leong. Maka ia pun berseru kepada Tuat Beng Kiam Mong. Kiam Mong, kita bunuh saja perempuan ini supaya kelak di kemudian hari tidak membuat rekod. Siang Kuan Leong mendengar ucapan ini dan meskipun dia sedang sibuk menghadapi pengamukan Li Sian, dia segera berseru, Benar, bunuh perempuan itu. Setelah mendapat perintah ini, Tuat Beng Kiam Mong dan Sian Kiam Moli tidak ragu-ragu lagi. Mereka mendesak dan menekan BKWI. Akan tetapi, wanita ini memang hebat. Ia adalah bekas tokoh sesat yang amat liai, yang dijuluki setan cantik, bukan saja karena sepak terjangnya yang menggiriskan, akan tetapi juga karena kelihayanya. Ia adalah murid pertama dari Siam KWI, tiga setan, yang mencintanya dan mereka bertiga telah menurunkan ilmu-ilmu mereka kepada murid tercinta ini. Walaupun kedua tangan di KWI tidak memegang senjata, akan tetapi kedua tangan itu menggunakan ilmu yang disebut Kiam Chiang, tangan pedang, sehingga kedua tangan itu kalau membacok, atau menusuk, tajam dan runcingnya seperti pedang saja. Juga kedua lengan wanita ini dapat mulur sampai hampir 2 meter kalau ia mempergunakan ilmu Hek Wan Sip Han Chiang, 18 Juru Silat Lutung Hitam Selain tendangan-tendangan bertubi Pethang T.W.I., tendangan 8 Penjuru Angin, ia memiliki kekebalan kulit aja. Dan masih menguasai banyak macam ilmu silat tinggi yang aneh-aneh. Maka, kedua orang lawannya yang memiliki tingkat lebih tinggi itu pun tidak mudah mengalahkannya dan hanya dapat mendesak terus. Baru sesudah lewat hampir 100 jurus, mulailah B.K.W.I. yang kelelahan karena selama bertahun-tahun ini ia tidak pernah berlatih silat, menerima beberapa tusukan serta lecutan cambuk yang mengakibatkan bajunya robek-robek dan kulitnya terluka. Siang kean leong manusia busuk tiba-tiba terdengar makian suara seorang wanita dan muncullah K.W.E. C.H.W.A. yang ditemani oleh Gu Hang Ding. Seperti telah kita ketahui, sesudah mengalami penghinaan dan penderitaan, diperkosa oleh Siang kean leong setelah C.H.W.A. berhasil dijatuhkan dengan rayuan, maka C.H.W.A. merasa sakit hati dan putus harapan. Ia maklum bahwa dengan kepandainya yang tidak berapa tinggi, mustahil baginya untuk membalas dendam kepada Siang kean leong atas semua penghinaan yang dideritanya. Akan tetapi, ketika ia mencoba membunuh diri dengan menggantung di dalam hutan, ia sudah diselamatkan oleh pendekar Gu Hang Beng yang dapat menyadarkannya dengan nasihat-nasihat. Keduanya kemudian bersahabat dan bersama-sama pergi melakukan penyelidikan terhadap Tiat Leong Pang, karena Hang Beng juga mendengar berita akan gerakan para tokoh sesat yang bergabung dengan Tiat Leong Pang. Dan akhirnya, pada sore hari itu setelah cuaca mulai gelap, dan atas petunjuk C.H.W.A. yang sudah mengenal lapangan, keduanya pun berhasil menyelunduk masuk sampai ke dalam perkampungan Tiat Leong Pang dan masuk ke dalam rumah induk yang besar. Sebetulnya, Hang Beng hendak bersikap hati-hati. Namun, C.H.W.A. yang merasa sakit hati, ingin sekali menemukan Siang Kuan Leong dan hendak membalas dendam kepada pemuda itu. Kini ada Hang Beng di sampingnya, maka ia tidak takut dan mengharapkan akan dapat membunuh musuh itu dengan bantuan Hang Beng. Ketika mereka berdua melihat perkelahian di ruangan tengah, dan ketika C.H.W.A. melihat Siang Kuan Leong sedang berkelahi melawan seorang gadis yang amat lihai pula, ia lalu berteriak dan segera menerjang ke depan, membantu Lisian mengeroyok Siang Kuan Leong. Gadis ini menggunakan senjata sebatang sabuk rantai yang memang sejak kecil, senjata inilah yang merupakan senjata andalan keluarganya. Dengan sabuk rantai baja ini, ia menerjang maju menyerang Siang Kuan Leong dengan penuh kebencian. Karena sakit hati, maka meskipun tingkat kepandayan C.H.W.A. jauh di bawah tingkat lawannya, namun seperti juga Lisian, gadis ini siap mengadu nyawa serta melakukan serangan secara nekat sekali. Sementara itu, Hang Beng segera mengenal B.K.W.I. yang dikeroyok oleh Sin Kiam Moli dan Toat Beng Kiam Hong. Juga B.K.W.I. bisa mengenal Hang Beng, maka hatinya menjadi agak besar karena ia boleh mengharapkan bantuan pendekar itu. Hang Beng melihat betapa gadis yang dibantu C.H.W.A. memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka dia pun tanpa ragu lagi cepat mencabut sepasang pedang yang tergantung di punggungnya. Dalam usahanya melakukan penyelidikan itu, ia telah menyiapkan diri dengan sepasang pedang, yang merupakan senjata yang dikuasainya karena dia memiliki ilmu Siang Mokiam Sud, ilmu pedang sepasang iblis, apalagi setelah mendengar dari C.H.W.A. betapa di perkampungan Tiat Leong Pang terdapat banyak tokoh pandai. Kini, dengan sepasang pedang di tangan dia pun menyerbu dan membantu B.K.W.I. yang sudah mulai payah dan terdesak hebat. Gu Hang Beng adalah murid Suma Chiang Bun. Ilmu kepandayannya murni dengan ilmu-ilmu silat keluarga Pulau S akan tetapi harus diakui bahwa gurunya, Suma Chiang Bun, bukan merupakan keturunan keluarga Pulau S yang terlalu kuat, yang bakatnya tidak terlalu menonjol. Oleh karena itu, biarpun Hang Beng menerima gemblengan seorang pendekar dari keluarga Pulau S, tingkat kepandayannya tidak menonjol sekali dan jika dibandingkan dengan tingkat B.K.W.I., hanya seimbang saja. Namun, masuknya Hang Beng yang membantu B.K.W.I., membuat B.K.W.I. seperti tumbuh sayap atau tambah semangat. Hang Beng yang juga mengenal siapa adanya Sintia Memoli yang lihai segera mengerahkan tenaga. Dia lantas memutar sepasang pedangnya dengan ganas. Sintia Memoli terkejut melihat munculnya Hang Beng yang dahulu pernah membuat ia tergila-gila. Pernah pula ia dan beberapa orang sekutunya mengeroyok Hang Beng dan B.K.W.I. yang bekerja sama ketika dua orang ini berusaha untuk merampas kembali kau Hang liang diculiknya. Maka, marahlah Sintia Memoli dan dia pun berteriak, Bagus! Kiranya engkau kembali datang mencampuri urusan kami. Sekali ini aku tidak akan mengampunimu, Gu Hang Beng. Dan wanita ini kemudian menyambut Hang Beng dengan serangan dasyat. Terjadilah perkelahian yang seru antara dua orang musuh lama ini. Kini pertempuran terjadi lebih seru lagi. B.K.W.I. yang sudah luka-luka itu kini dengan mati-matian melawan Toak Beng Kiamung yang semakin ganas memainkan pedangnya. Gu Hang Beng maju bertanding melawan Sintia Memoli dan Sintia Memoli dikeroyok oleh Lee Sian dan C.H.W.A. Diam-diam Sian Kuan Leong merasa khawatir melihat sepak terjang dua orang gadis itu. Walaupun kedua orang gadis itu tidak tahu bahwa keduanya mempunyai sebab yang sama yang membuat mereka mati-matian hendak mengadu nyawa dengan Sian Kuan Leong, namun pemuda ini tentu saja tahu dan inilah yang membuat dia merasa tidak enak. Tingkat kepandainya lebih tinggi dan biarpun kini C.H.W.A. mengeroyoknya dia sama sekali tidak merasa takut karena dia tahu bahwa kepandain gadis ini masih jauh untuk dapat menandinginya. Akan tetapi, kenekatan dua orang gadis yang hendak mengadu nyawa itulah yang membuat dia khawatir. Kalau dia mau, kiranya tidak sukar baginya untuk membunuh mereka. Akan tetapi, diam-diam pemuda ini masih merasa sayang sekali membunuh mereka. Apalagi Lee Sian. Dia ingin menangkap mereka hidup-hidup, kalau tidak mau diajak bersekutu juga mereka masih berguna untuk dijadikan hiburan hatinya, walaupun dengan paksaan. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Gu Hang Beng, jangan takut aku datang membantumu membasmi gerombolan jahat ini. Dan muncullah seorang laki-laki yang gagah perkasa. Usianya kurang lebih 27 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka kehitaman, gagah perkasa bagai tokoh T.H.W.I. dalam cerita Senkok. Begitu pemuda ini meloncat ke depan dan mencabut sebatang pedang, terdengar suara mengaung yang menyeramkan seolah-olah pedang itu dapat menggereng dan nampak sinar berkilauan menyilaukan mata. Kakak Cukuntek Hang Beng berseru gembira setelah mengenal orang itu. Bagus sekali engkau datang. Mari kita resmi iblis-iblis ini. Akan tetapi sebelum Cukuntek sempat membantu Hang Beng, tiba-tiba dari dalam muncul dua orang kakek yang bukan lain adalah Siang Koan Lohan dan seorang kakek tinggi kurus berpakaian Suu Chai yang sikapnya halus dan memegang sebatang kipas yang dikebut-kebutkan tubuhnya. Dia bukan lain adalah Hou Yang Sian Seng, guru Siang Koan Leong. Tentu saja kemunculan Cukuntek di tempat itu bukan merupakan suatu kebetulan. Seperti telah kita ketahui, Kuntek bersahabat dengan Cio Kim Bong, ketua dari Partai Cinsapang. Ketika dia singgah di tempat kediaman Cinsapang Cuk ini, dia mendengar akan usaha pemberontakan yang dilakukan oleh Tiat Leong Pang yang sudah bergabung dengan tokoh-tokoh sesat. Andai pemberontakan itu murni, melawan pemerintah penjajah, tentu ketua Cinsapang itu akan membantu dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, melihat betapa Tiat Leong Pang bersekutu dengan pemberontak-pemberontak kotor semacam Pek Lian Pai, Pat Kua Pai dan orang-orang seperti Sien Kiam Moli, tentu saja dia tidak sudi bekerjasama. Hampir saja ketua ini tewas di tangan Sien Kiam Moli kalau tidak tertolong oleh Sien Hong. Dalam percakapan itulah Kuntek mendengar akan gerakan ini dan tentu saja hatinya tergerak untuk menentang. Maka, dia pun segera berangkat ke utara untuk melakukan penyelidikan dan pada sore hari itu dia keluar menyelunduk masuk ke perkampungan Tiat Leong Pang dan melihat perkelahian itu. Ketika itu, Sien Kuan Lohan sedang bercakap-cakap dengan tamunya, yaitu Ooyang Sien Seng, melanjutkan percakapan mereka bertiga tadi dengan Sien Kuan Leong. Dua orang tua itu masih bercakap-cakap setelah pemuda itu meninggalkan ruangan dalam, terus mengatur siasat yang mulai digambarkan oleh Ooyang Sien Seng sebagai dalang pemerontakan. Saat bercakap-cakap itulah mereka mendengar keributan dan akhirnya mereka pun keluar, tepat pada saat Kuntek muncul dan mencabut pedangnya. Melihat pedang itu, Sien Kuan Lohan terkejut sekali. Sebagai seorang tokoh Kang Owi yang ternama dan sudah banyak pengalaman, dia tentu saja pernah mendengar akan pedang pusaka di tangan pemuda itu. Ah, bukankah itu Kuei Leong Pokiam? Pedang pusaka Naga Siluman tanyanya sambil menggerakkan kedua kakinya. Tubuhnya melayang ke depan Kukuntek dan tangannya mendadak menyambar untuk merampas gagang pedang. Caranya merampas ini hebat sekali. Tangan kiri, dengan jari terunjuk dan jari tengah, meluncur menusuk ke arah kedua mata pemuda itu, sedangkan tangan kanannya cepat berusaha merampas pedang ini. Kukuntek ialah seorang pemuda gagah perkasa yang telah mewarisi ilmu-ilmu tinggi dari ayah dan ibunya. Ayahnya, Kuk Kang Bu, berjulukan Ban Kim Sian, dewa bertenaga selaksakati, seorang ahli GW A Kang, tenaga luar, yang kuat seperti gajah, sedangkan ibunya adalah Ye U H W I, seorang pendekar wanita yang juga amat lihai. Maka, Kukuntek yang telah mewarisi ilmu-ilmu mereka, tentu saja lihai sekali, apalagi karena di tangannya terdapat Kuai Leong Kokiam, pedang pusaka keluarganya yang amat ampuh. Akan tetapi kini dia berhadapan dengan Siang Kuan Lohan, ketua tiat Leong Pang yang memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi darinya. Dari Kukakek itu menyerangnya, Kukuntek mengenal orang pandai, maka dia pun tidak berani memandang ringan. Ia mengeluarkan seruan sambil meloncat ke belakang dan memutar pedangnya sebagai perisai. Menghadapi gulungan sinar pedang yang menyeramkan serta mengeluarkan suara mengaung bagaikan binatang buas itu, Siang Kuan Lohan tentu saja tidak berani melanjutkan serangan kedua tangannya. Ia menarik kembali dua lengannya dan ketika tangan kirinya bergerak ke arah pinggang, nampak sinar emas berkelebat dan tahu-tahu ketua tiat Leong Pang itu telah mencabut sebatang Hun Chewee, pipa tembakau, emas yang panjangnya sekitar tiga kaki. Emas itu hanya menghias di luarnya saja, dan di sebelah dalam, Hun Chewee itu terbuat dari baja pilihan. Benda ini biasanya dia pakai untuk menghisap tembakau yang dibakar di ujung Hun Chewee, akan tetapi juga merupakan senjata yang amat tampuh dan berbahaya dari ketua tiat Leong Pang itu. Dengan sikap tenang Siang Kuan Lohan lalu menudingkan Hun Chewee-nya kepada Kuntek. Orang muda, apa hubunganmu dengan keluarga Chew yang tinggal di lembah gunung naga siluman bentaknya? Kuntek maklum bahwa ia berhadapan dengan orang pandai, akan tetapi ia tidak tahu bahwa kakek ini adalah ketua tiat Leong Pang yang diselidikinya. Akan tetapi, melihat bahwa kakek itu berada di situ, maka tentu saja dia menganggapnya sebagai musuh. Nama Kucuk Kuntek, keturunan langsung dari lembah naga siluman. Bagus yang Kuan Lohan memotong. Benar dugaanku, pedang itu tentulah Kua Iliong Kuo Kiam. Orang muda, serahkan pedang itu kepadaku, maka engkau akan kami terima sebagai seorang sahabat baik. Simpan saja bujukanmu bentak, Kuntek. Dan hentikan penyerangan terhadap kawan baik Kugu Hang Beng dan para wanita ini. Bocah sombong, engkau memilih mampus agaknya. Siang Kuan Lohan telah menyerang dengan huncuinya. Nampak sinar emas berkelebat di depan matuk Kuntek yang segera memutar pedangnya untuk melindungi dirinya. Mereka sudah saling serang dan dalam belasan jurus saja taulah Kuntek bahwa dia benar-benar menghadapi seorang lawan tangguh. Terutama sekali tendangan-tendangan yang dilakukan dua kaki kakek itu sungguh amat berbahaya karena tendangan itu selain kuat, juga cepat dan tidak terduga datangnya. Agaknya kakek ini adalah seorang ahli tendangan yang hebat. Juga tangan kiri kakek itu membuat gerakan cengkeraman dan tangkapan yang cukup berbahaya. Untung bagi Kuntek bahwa ia dilindungi oleh Kuei Leong Pokiam, pedang pusaka yang agaknya membuat kakek itu agak jerih, bahkan tak pernah berani mengadu huncuinya dengan pedang. Tentu kakek itu sudah tahu akan keampuhan Kuei Leong Pokiam dan takut kalau huncuinya akan patah sehingga dia akan terancam bahaya. Sementara itu, para anak buah Kiat Leong Pang, dipimpin oleh Kiat Leong Kiameng, murid pertama dari Siang Keanlohan, telah mengurung tempat itu dengan ketat. Melihat ini, diam-diam Kuntek dan Hang Beng merasa khawatir. Tak mereka sangka bahwa pihak lawan mempunyai demikian banyak orang pandai, dan tempat itu telah dikepung ketat. Agaknya sukar bagi mereka untuk dapat meloloskan diri. Mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang dihimpun oleh Kiat Leong Pang memang besar dan sangat kuat. Kalau saja sebagian besar pembantu Siang Keanlohan tidak sedang pergi melaksanakan tugas memujuk para tokoh Kang Ong membantu gerakan mereka, di sana berkumpul lebih banyak lagi orang pandai seperti para tokoh Pek Lian Kau dan Pat Kua Kau. Agaknya Ouyang Sian Seng yang menjadi tamu kehormatan merasa tak sabar melihat betapa pihak cuan rumah masih belum mampu menundukkan dua orang pemuda dan tiga orang wanita muda itu. Hal ini mengecewakan hatinya. Baru ada lima orang muda saja yang datang mengacau, agaknya sulit untuk menundukkan mereka, apalagi kalau musuh-musuh yang lebih berat. Dia pun melihat keraguan pada diri muridnya, yang agaknya tidak ingin membunuh atau melukai dua orang gadis cantik yang mengeroyuknya. Siang Keanlohan sendiri terlihat jari menghadapi pedang Kuai Leong Kok Yam yang memang hebat bukan main itu. Dan tingkat kepandayan Toat Beng Kiambong hanya mampu membuat dia mendesak di KWI, tanpa dapat merobohkan wanita yang sudah luka-luka itu. Hem, sungguh membosankan, biarku selesaikan keributan ini katanya, seperti kepada diri sendiri. Dia mengembangkan kipasnya, kemudian dengan langkah lebar dia memasuki medan pertempuran. Gerakannya gesit dan ringan sekali. Mula-mula dia menghampiri muridnya yang dikeroyok oleh dua orang gadis karena perkelahian ini yang terdekat dengannya. Dua kali tangan yang memegang kipas itu mengebut. Lisian dan Cihawa yang sedang sibuk mengeroyok Siang Keanlohan dengan penuh dendam kebencian itu, gelagapan ketika ada serangkum angin menyambar ke muka mereka. Tiba-tiba saja kipas itu menutup dan dua kali digerakan menotok tengkuk dua orang gadis itu. Mereka hanya mengeluarkan suara rintihan lirih dan tubuh mereka pun sudah terkulai dan roboh dengan lemas. Dengan langkah-langkah aneh dan ringan sekali, kini Ouyang Sian Seng menghampiri Sien Kiam Oli yang masih berkelahi dengan amat sengitnya melawan Gu Hang Beng. Kini kipas itu ditutup dan serangkaian totokan menyerang ke arah sembilan jalan darah terpenting di tubuh Hang Beng. Pemuda perkasa ini terkejut sekali. Menghadapi Sien Kiam Oli saja sudah merupakan lawan yang berat baginya, dan kini muncul kakek yang luar biasa lihainya. Serangkaian serangan itu demikian cepatnya, tanpa mengeluarkan bunyi dan tahu-tahu dirinya telah diancam totokan-totokan aneh. Dia berusaha mengelak dan menangkis dengan sebelah pedangnya, sedangkan yang sebelah lagi masih dia pergunakan untuk menghadapi dua senjata Sien Kiam Oli. Karena sebagian perhatiannya harus dikerahkan untuk menghadapi serangan Sien Kiam Oli, maka akhirnya dia tak mampu menghindarkan diri dari totokan gagang kipas yang mengenai pundaknya. Dia mengeluh dan terhuyung, kemudian sebuah totokan susulan membuat dia roboh terkulai, lemas tak berdanya sehingga kedua pedangnya pun terlepas dari tangan, jatuh berkeron tangan di atas lantai. Biar ku rampaskan pedangnya untukmu, Lohan, kata Ouyang Sien Seng yang kini sudah meluncur ke arah perkelahian antara ketua Tiat Leong Pang yang masih dilawan dengan gigihnya oleh Cuk Kuntek. Melihat berkelebatnya bayangan kakek yang memegang kipas itu di samping kirinya, Kuntek yang sudah repot menghadapi desakan Hun Cwe di tangan Sien Kian Lohan, cepat mengelebatkan pedangnya ke kanan. Tapi Ouyang Sien Seng bukan mengelak, bahkan menyambut serangan pedang itu dengan totokan gagang kipasnya yang tepat mengenai pergelangan tangan kanan yang memegang pedang. Dalam sedetik saja pedang itu telah berpindah ke tangan Ouyang Sien Seng dan kini Hun Cwe di tangan Sien Kian Lohan menyambar dan menotok jalan darah di kedua pundak Kuntek. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh pemuda yang tinggi besar dan kokoh kuat itu terkulai dan roboh. Terima kasih telah menonton!